Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Sofi di tutorial penjahit rumahan di video kali ini saya akan membuat tutorial cara menjahit kelim untuk lengan circle untuk kebaya ataupun bahan polos ya disini menggunakan mesin jahit hitam atau mesin jahit yang jadul ya jadi sekiranya teman-teman gak mempunyai mesin khusus untuk jahit gulung jadi bisa buat cara seperti ini ya saya rasa ini lebih rapi dan seret kainnya juga gak keluar karena ini kita jahit kelimnya kecil ya dan jahitannya juga rapat seperti ini kira-kira nanti hasilnya seperti ini ya ini bagian luarnya dan yang ini bagian dalamnya jadi jahitannya tetap rapi ya dalam dan luar tetap rapi jadi teman-teman yang mau tau caranya bisa disimak video ini sampai selesai ini bahannya udah saya potong ya jadi untuk kampuh jahitannya ini saya buat sekitar 1,5 atau 2 cm ya jadi saya rasa ini nanti untuk mempermudah waktu kita menjahit kelim sekarang yang ini bisa untuk bagian kerunungannya ini kita obras atau kalau mau di stik balik sama kerunungannya ini stik balik gak usah di obras ya dan ini saya jahit kelim saya jahit kelim kecil ya untuk mempermudah di waktu jahit kelim nanti jadi ini radarnya saya buat juga di luar ya ini tadi di arah buruk kain jadi sekarang saya buat di arah baik kain untuk bagian sisi bawahnya aja ya oke sekarang kita mau jahit di mesin ya ini bagian baik kain ini garis bersihnya nanti ya ini bersihnya sekarang kita jahit kira-kira 1 mm ke arah luar kita lipat seperti ini ya kita jahit dari arah bagian baik kain udah seperti ini sekarang kita jahit dekat garis radar itu ya percis di garis radar juga bisa yang penting kita samakan sampai ke ujung ya keliling jadi ini lipatannya kira-kira 1 mm atau 2 mm ya jadi kalau bisa sekecil mungkin karena lebih kecil kelihatannya lebih bagus ya teman-teman sekarang kita lipat seperti ini bagian ujungnya kita tahan puntul ya jadi kita disini sambil jahit sambil kita arahkan jahitannya ya yaitu sisanya kira-kira 1 mm atau 2 mm ke arah luar jadi kita jahitnya disini percis di garis radar ya kita jahitnya disini pelan-pelan aja ya teman-teman karena disini jahitannya melingkar atau circle ya yang namanya circle jadi ini terus melingkar atau membulat jadi kita gak bisa cepat kali ya yang ada nanti melenceng dari garis radar atau bulatannya gak cantik saya rasa ini memang lebih rapi lebih cantik cuma proses pengerjaannya makan waktu yang lama jadi sambil jahit sambil kita rapi-rapikan ya kita jahit seperti ini terus sampai ke ujung sekarang saya kasih nampak dari arah depannya jadi disini teman-teman bisa lihat lebih jelasnya usahakan jahitannya sekecur mungkin ya teman-teman selamat menikmati kita lakukan hal yang sama untuk lengan yang sebelahnya juga ini sudah sampai di ujung ya jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman ini masih jahitan yang pertama jadi nanti kita jahit lagi sekali lagi ya teman-teman bisa lihat disini kelimaannya kecil ya kira-kira satu atau dua milimeter jadi usahakan keliling sama ya sekarang kita balikkan bahannya kita potong dari arah sini ya dari arah dalam atau dari arah bagian buruk kain saat kita memotong sisa jahitannya ini usahakan jangan kena ke jahitan ya usahakan jangan mengena ke jahitan yang kita jahit kelim tadi jadi benangnya nanti atau jahitannya gak ada yang keputus ya teman-teman disini kita gunting sedekat mungkin atau sekecil mungkin ya kecil seperti ini ya kita gunting pelan-pelan lagi dan pastikan tidak mengena kejahitan kita gunting pelan-pelan seperti ini terus sampai ke ujung ya kita gunting pelan-pelan seperti ini terus sampai ke ujung ya ini terus sampai ke ujung ya jadi seperti ini semua untuk kelilingnya ya bagian yang agak besar lagi bisa kita potong kembali tapi pastikan jangan kena ke jahitan sekarang bahannya kita jahit sekali lagi ya jadi jahitan yang tadi kita lipat ke arah buruk kain lipat seperti ini ya untuk memulainya bisa kita tahan pakai pentol kita jahitnya percis di ujung ini ya sekarang kita jahit sekecil mungkin ya atau kita jahit mengikuti lipatan yang kedua pada waktu jahitnya berhenti usahakan jarumnya nancap ya jarumnya nancap di bahan yang kita jahit kita jahit seperti itu terus keliling ya teman-teman selamat menikmati ini sudah selesai ya jadi ini tampak luar dan ini tampak dari dalam jadi setelah ini sudah bisa kita jahit sisi-sisinya lalu kita jahit juga kerunangannya bisa tukang di badan jadi ini hasilnya ya sampai disini dulu video saya kali ini semoga bermanfaat ya teman-teman jika teman-teman rasa videonya bermanfaat jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media Anda terima kasih dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya selamat menikmati